Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Wow jauh banget ketinggalan tuh Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman ada Vario 160 Dan video sebelumnya kita udah tes ya Konsumsi bahan bakarnya seperti apa, kamu bisa cek video kita disini Dan pertempatan dengan hari itu juga, kita udah dapet lamaran Motor ini udah dilamar oleh pengendara Aero Jadi kita mau drag nanti di sebuah tempat di serangan Bersama rekan-rekan youtuber juga, ada DK8000 dan EPPB Channel Pengendaranya bukan aku, karena aku memang tidak speed freak banget Jadi pengendaranya memang rekan-rekan vlogger yang memang speed freak Seperti EPPB dan Beli Surya Jadi nanti mereka yang naikin ini motor Mereka yang drag, kita yang rekam-rekam aja Yang menarik adalah Jokinya ganti-ganti ya Pertama Beli Surya naikin ini Kemudian setelah finish Dirubah lagi Beli Surya naikin Aerox EPPB yang naikin ini Jadi biar adil Jadi dua kali tes Lepas-lepas baru kita Ketahuan siapa yang jadi pemenang Selain itu, motor ini kita juga kepo dengan hasil-hasil rekan-rekan di Jakarta Karena motor ini kenceng banget Bahkan di videonya Iwan Banaran, motor ini menang hampir sekebon Jadi kita penasaran juga, jadi kita lakukan tes ala-ala Tapi sebelum itu ya teman-teman Sekedar informasi buat kamu Yang mau ngetes juga Mohon diperhatikan lalu lintas dan lokasi kamu ngetes ya Pastikan lalu lintas yang kamu tempat tes itu Sepi dan tidak mengganggu lalu lintas pengendara lain Karena memang di Bali sendiri Sirkuit nggak ada ya teman-teman Jadi kita maksimalkan yang ada aja Jadi kita pilih serangan Itu pun waktu yang kita pergunakan untuk ngetes adalah pagi hari Dimana lalu lintas tidak terlalu padat Dan jalur yang kita pakai adalah jalur balik Jadi disitu lalu lintasnya nggak sepadat jalur menuju serangan Itu kita lakukan pagi Sekarang jam 10, jam 11 lah Nanti kita tes bagaimana hasilnya Kamu harus tonton video ini sampai habis Tapi sebelum itu segera info buat kamu Jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi Ragam info terkini dunia otomotif Dan ragam lifestyle Kamu bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa panjang lewat lagi Kita menuju serangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tukar motor ya teman-teman Tukar motor Tadi beli surya naik vario Sekarang tukar pakai aerok Terus EPPB Tadi naik aerok Sekarang naik vario Kita tukar posisinya Wow 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 jauh banget ketinggalan Jauh banget ketinggalan Ternyata bobot memang sangat berpengaruh Fren Bobotnya Eko itu sekitar 60 Beli surya sekitar 80 Rp Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Oke teman-teman Kita sekarang bahas balapnya Tadi pengendara pertama adalah Beli surya naikin vario EPPB Eko naikin aerok All new Jadi kita sama-sama lepas Di jarak 500 meter Oke Jadi beli surya naik vario EPPB Eko naikin aerok Hasilnya vario unggul Itu tes pertama Pada percobaan kedua Kita tukar jokinya Si Eko naikin vario Beli surya naikin aerok Dengan jarak yang sama 500 meter Di sini juga sangat mencengangkan vario 160 itu unggul lebih jauh dibandingkan aerok 155 Dengan jarak yang lumayan jauh dengan aerok Mengapa bisa demikian? Karena si Eko itu bobotnya lebih ringan dari beli surya teman-teman Eko setelah kita konfirmasi tadi Beratnya kurang lebih 65 sampai 70 Oke Sedangkan beli surya itu bobotnya lumayan gede Di range 85 sampai 90 kg Jadi ada selisih kurang lebih di atas 15 kg Di situ membuktikan bahwa bobot sangat berpengaruh ke stop speed Tapi yang menarik adalah vario tetap unggul Siapapun pengendaranya vario tetap unggul dibandingkan aerok Seperti itu Jadi keunggulannya beda tipis ya Pada saat beli surya naikin vario unggulnya kurang lebih 1 bodi Tapi saat Eko naikin vario unggulnya kurang lebih hampir 2-3 bodi motor Itu luar biasa dahsyat Kenceng banget Itu juga kita rasain sih waktu kita performa awal gitu Cepat banget Dapet 100 itu hampir di bawah 2 detik udah 100 Pada saat kondisi jalan lapang ya Seperti itu Terus kita masih penasaran ya teman-teman Kita lakukan percobaan selanjutnya Kita juga penasaran ya dengan hasilnya Akhirnya kita melakukan percobaan dengan Apa Old Aerox Dimana beli surya naikin Old Aerox EPPB naikin ini motor Demikian sebaliknya ya Ternyata Old Aerox ini sudah mengalami sedikit ubahan di CVT Entah itu roller ataupun Kampas kopling Jadi otomatis Motornya lebih kencang Itu terlihat di percobaan pertama dan kedua Old Aerox itu lebih kencang dari motor ini Tapi saat Eko naikin ini motor tetap dia menang Berbeda saat beli surya naikin ini motor dia kalah Karena bobotnya beli surya memang lumayan Besar angkanya Jadi memang agak pelan dibandingkan saat Eko naikin ini motor Seperti itu Oke teman-teman itu tadi sedikit gambaran Lagar persahabatan antara Vario 160 dengan Aerox 155 Vario unggul Dengan kondisi Pengendara Siapapun Dengan bobot Berbeda Baik itu beli surya maupun Eko Vario tetap unggul Dibandingkan All New Aerox Keunggulannya beda jarak aja Tapi tetap unggul Seperti itu Sekali lagi Ini hanya Fun to Ride Ini adalah lagar persahabatan ya teman-teman Hasilnya pasti akan berbeda pada saat kamu melakukan tes Ini motor kondisinya semua masih standar Vario juga masih standar Aeroxnya masih standar Jadi kita lakukan di jalan yang umum juga Tidak di sirkuit Hasilnya seperti itu Mungkin teman-teman melakukan di tempat berbeda Hasilnya pasti akan berbeda Termasuk Kondisi rider Yang kamu Atau joki yang kamu Pergunakan Sekian dari kita Ini hanya lagar persahabatan ya Untuk yang memang speed freak Otomatis kondisi motor Tidak standar Kalau sudah speed freak Beda lagi statusnya Kamu pastinya sudah oprek motor Untuk persiapan terjun ke lintasan Termasuk ke joki Otomatis bukan joki di atas 60 kg lagi yang kamu pakai Otomatis joki yang memang benar-benar Di bawah itu Selain itu mesin juga otomatis Kalau memang untuk balapan Apapun motornya yang pasti Pasti di oprek Ke arah yang lebih baik Sekian dari kita Semoga menghibur Ini sekedar hiburan semata ya Teman-teman Untuk hasil akhir Silahkan dikomentari Semoga bermanfaat Untuk kamu saat Ya menimbang-nimbang Dalam memilih motor Mungkin ada pertanyaan Kenapa Laganya hanya 500 meter Oke Kita akan buktikan Di laga 300 meter Tonton di video berikutnya Sekian dari kita Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax